Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dimurahkan rizki Dan semoga selalu diberikan jalan yang mudah oleh Allah SWT Amin Kali ini kita bertemu lagi dalam acara yang sangat-sangat seru Yang sangat-sangat mendebarkan Yaitu pertandingan balap sampan Yang mana balap sampan ini berlangsung di Potonbako Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Yang mana ini adalah acara rutin Perlombaan balap sampan ini adalah adu kecepatan Adu pawang, adu mangku, adu dukun, adu mesin, adu joki Semuanya diadu di ajang balap sampan ini Itulah yang menyebabkan balap sampan ini adalah pertandingan yang sangat-sangat seru Mungkin di dalam pertandingan-pertandingan lain tidak ada yang namanya adu dukun Adu ini, adu itu Tetapi di arena balap sampan semuanya diadu Baik ketangkasan para joki Baik kesaktian para dukun Baik itu kekuatan sampan Karena kalau kurang dia menjaga sampannya Kurang menjaga jokinya Kurang menjaga mesinnya Baik itu dengan Alat-alat Yang Tampak Maupun dengan alat-alat yang kasat mata Seperti sengadang-kadang dan lain sebagainya Ilmu-ilmu yang bisa menghadang segala roh-roh jahat Maka Akan terjadilah sesuatu yang sangat-sangat tidak diinginkan Maka oleh sebab itulah Di ajang balap sampan ini adalah ajang yang sangat-sangat menebarkan Kita lihat Sudah sangat jelas siapa yang akan menang Melaju dengan berasnya Sementara lawannya tertinggal Ya Untuk para sahabat-sahabat yang berada di luar negeri Yang kebetulan menonton acara ini Selamat menyaksikan Selamat menonton Meskipun kita jauh berada di luar negeri Kita jauh berada di rantuan Kita jauh berada Dari sanak famili anak istri kita di rantuan Maka sedikit tidaknya acara ini dapat menghibur hati kita yang jauh dari keluarga Ini adalah acara balap sampan yang dilaksanakan di Lombok Terutama kawasan Lombok Timur Karena saya sendiri sudah merasai bagaimana sepinya ketika kita merantau Ketika kita pergi kerja ada kesibukan Tetapi kalau kita sudah sampai di pondok atau di rumah tempat kita menginap Maka akan terasalah kesepiannya Maka dengan adanya pertandingan balap sampan yang ada di Pulau Lombok ini sedikit tidak Para perantau yang ada di luar negeri yang ada di luar daerah bisa menghibur hati Sedara-sedara yang berada di rantuan Dan untuk itu silakan ditonton sampai habis dan jangan lupa untuk di subscribe Karena subscribe itu adalah gratis sedara-sedara aku Sangat mudah tinggal tekan tombol subscribe Sudah selesai Dan kalau berbaik hati lagi Ditambah dengan like-nya Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Murah rezeki Tetap di dalam iman dan islam Jangan lupa iman dan islam itu tidaklah kita bawa kemana-mana Jangan sampai kita tinggal Ya sudah jelas siapa pemenangnya Jangan lupa Untuk selalu menjaga iman dan islam kita dimanapun kita berada Karena itulah yang akan kita bawa nanti setelah kita meninggal dunia Jangan lupa Kalau kita tidak meninggal dunia tidak apa-apa Tinggalkan saja iman itu Tetapi kita akan mati Maka yang akan kita bawa adalah iman dan islam kita Dan agama islam kita Terima kasih Assalamualaikum Jangan lupa subscribe channel Amni Mahri ya Bye-bye Terima kasih.